Intro Sebuah gudang rongsok di jalan pada Kasih, Kota Cimahi, Jawa Barat, Bila Lapsi Jago Merah pada Sabtu sore kemarin. Kebakaran membuat pengendara dan warga panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan SPBU. Beruntung petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi dapat segera memadamkan api. Seperti inilah kebakaran yang menghanguskan sebuah gudang rongsok di jalan pada Kasih, Kelurahan Cibeber, Kecumatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Sabtu sore. Kebakarannya merembet ke sebuah bukit mengakibatkan kepanikan para pengendara dan warga karena tepat di depan lokasi terjadinya kebakaran terdapat stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Petugas pemadam kebakaran dari Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang datang ke lokasi dengan menerjunkan 6 unit armada langsung berjupaku memadamkan api agar kebakaran tidak semakin meluas. Petugas SPBU bahkan sampai menutup sementara aktivitas di SPBU karena dikhawatirkan ada rembetan api. Kebakaran pun diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang terjadi di dalam gudang rongsok. Terlihat besar, jadi awal titik api dari gudang rongsok yang merembet ke atas bukit. Kalau titik apinya dari mana Pak? Titik api berasal dari gudang rongsok awalnya. Dari apa itu Pak? Belum diketahui kalau awalnya dari mana, intinya kita datang titik api awalnya dari sini merembet ke bukit. Pak kalau gudang rongsok ini bersampingan atau berbandingan sebuah SPBU? Betul, jadi di depan gudang rongsok ini ada kebetulan SPBU, makanya tadi mungkin ada kepanikan itu takutnya api merembet ke SPBU. Untuk ledakan hanya di seputaran ini saja, jadi mungkin ada tadi menyimpan, drum-drum. Untuk korban jiwa, sementara ini belum ada, belum diketahui. Setelah berjubaku selama 30 menit, api berhasil dapat dipadamkan. Namun, tugas tak bisa menjangkau titik api di atas bukit, meskipun kondisinya sudah mengecil. Sementara akibat kebakaran tersebut, gudang rongsok ludes terbakar.